Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan menggelontorkan dana hingga 18 miliar lebih untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan lingkungan TNI Angkatan Udara. Dana hibah tersebut digunakan untuk membangun gedung perawatan rumah sakit TNI AU Salamun yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat di kawasan Bandung Utara. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat serta lingkungan TNI Angkatan Udara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan menggelontorkan dana hibah sebesar 18 miliar lebih. Dana hibah tersebut dipergunakan untuk membangun gedung perawatan kelas 3 di rumah sakit TNI AU Salamun di kawasan Bandung Utara, Ciumbeleit, Kota Bandung. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Marion Siagian menegaskan dana hibah tersebut diperuntukkan meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Bandung Utara. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Yuyu Sutisna berharap dengan adanya pelayanan gedung rawat inap baru ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan sinergitas antara TNI dan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Jadi, gedung ini adalah hibah dari Pemprong Jawa Barat yang setiap tahun sudah dua tahun ini dari Pemprong selalu menghibahkan baik alat kesehatan di gedung. Jadi, dari master plan yang kita miliki untuk rumah sakit ini, tahun ini yaitu pembangunan rawat inap, gedung rawat inap plastiknya. Insya Allah, tahun depan kita juga mengajukan Pemprong untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap berikutnya dengan gedung 5 lantai. Ini adalah bentuk kerjasama dari BNN Kedua dan BNN Kedua untuk melayani kesehatan baik itu masyarakat maupun prajurit. Gedung rawat inap baru rumah sakit TNI AU Salamun ini menambah fasilitas rumah sakit seperti penambahan 60 kasur rawat, 4 ruang isolasi, sarana operasi katarak, hemodialisa, dan juga katerisasi jantung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV